Berkenaan dengan rencana penertiban alat peraga sosialisasi atau APS bahwa selu menggelar rapat bersama pemerintah daerah dan KPU serta instansi terkait selasa 31 Oktober. Rapat ini untuk menentukan dasar hukum yang bisa digunakan dalam penertiban APS. Berdasarkan kesepakatan para peserta pemilu, APS harus sudah diturunkan oleh peserta pemilu paling lambat tanggal 3 November atau ketika KPU menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPRD. Bawaslu menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika APS tetap terpasang hingga memasuki masa kampanye sejak tanggal 28 November hingga 10 Februari. Namun dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kota Waringin Timur masih akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dengan mengajukan sejumlah dasar hukum yang bisa digunakan sehingga langkah penertiban APS tidak menyalahi aturan. Penertiban APS kemungkinan akan dilakukan pada masa setelah penetapan DCT hingga sebelum memasuki masa kampanye, yakni dari rentan tanggal 4 hingga 27 November. Ketika kami Bawaslu melakukan pembiaran terhadap alat peragak solosiasi nanti tetap berdiri sampai nanti saat beririsan atau masuk pada masa kampanye, nah ini kan juga menjadi ranah pembiaran atau nanti masuk pada dugaan pelanggaran. Nah inilah yang menjadi perhatian kami bersama instansi terkait bagaimana supaya tidak ada pelanggaran, supaya penyenggaraan sebelum masa kampanye dan tahapan kampanye ini berjalan tertib, tidak ada pelanggaran. Ini komitmen yang ingin kami bangun bersama Bawaslu, KPU, dan stakeholder terkait. Ya memang keinginan kami memang kuat, tapi kami kan menunggu arahan petunjuk dari Bawaslu Provinsi, jangan sampai kami Bawaslu, Kepala Inko Tim khususnya itu tidak salah langkah mengadu keputusan dalam hal penertiban alat peragak solosiasi. Memang keinginan kami kuat, tetapi kami menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi berdasarkan tadi hasil rapat hari ini, mana payung hukum yang bisa kami pakai untuk dasar melakukan penertiban bersama, Sapa PP yang berada di depan sedangkan instansi terkait itu hanya mengawal di belakang. Ya intinya kami niat baiknya adalah bagaimana penyelenggaraan kampanye ini bisa tertib, itu aja intinya, tidak ada pelanggaran. Sebelum melakukan penertiban APS, Bawaslu terlebih dahulu akan menyurati seluruh peserta pemilu yang ada di kota Waringin Timur untuk menurunkan APS yang ada secara mandiri sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika surat perisikan himbawan itu tidak juga diindahkan, maka Bawaslu akan melakukan penertiban bersama sejumlah stakeholder terkait. Terima kasih.